Assalamualaikum, hai semua Kembali lagi di channel Masak Dapur Anda Di video kali ini, aku bikin menu makan siang yang enak banget Dijamin bikin nambah-nambah nasi, sedep, gurih, pedas, satu piring, gak bakalan cukup Nah, mau tau apa aja bahan dan cara membuatnya? Yuk, simak video ini sampai habis Langsung aja, pertama-tama kita marinasi dulu ikan kembung Aku pakai setengah kilo, isinya 4 ekor Setelah dicuci bersih dan dikerat-kerat Lalu kucuri dengan perasan 1 buah jeruk nipis Dan lumuri dengan garam Diamkan sekitar 15 menit Lalu kita goreng ikan kembungnya Jangan lupa tutup wajahnya biar minyaknya itu gak kemana-mana Kita goreng sampai matang tapi tidak terlalu kering ya Sesekali dibalik biar matangnya merata Dan setelah matang, angkat lalu tiriskan sebentar Goreng semua ikannya sampai habis Selanjutnya kita bikin bumbu baladonya Aku pakai 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih 8 buah cabai griting merah Dan 2 buah cabai rawit Haluskan dengan blender sampai kasar aja Jangan terlalu halus Setelah itu panaskan secukupnya minyak goreng Aku pakai bekas menggoreng ikan tadi Lalu tumis-tumis sampai harum Tambahkan 3 lembar daun salam Tumis-tumis sampai buminya itu benar-benar matang Setelah matang, tambahkan sedikit air biar gak kering Jadi secukupnya aja Lalu bumbui dengan 1 sendok teh garam 2 sendok teh gula pasir 1 sendok teh kaldu bubuk Dan setengah sendok teh merica bubuk Aduk-aduk sampai rata dan meletup-letup Lalu diicip rasanya Jika rasanya kurang pas Sesuatkan dengan selera ya Di sini aku tambahkan 1 sendok teh lagi gula pasir Dan jangan lupa diicip rasanya Jika rasanya udah sedap Pedas, asin, manis, dan gurih Terakhir masukkan ikan yang telah digoreng Aduk pelan-pelan aja Biar ikannya gak hancur Dan sampai bumbunya itu Membaluri seluruh ikannya dengan rata Jika sudah rata kayak gini Bisa diangkat dan disajikan Nah ini dia Ikan kembung baladunya udah jadi Aku makan pakai nasi hangat seriusan Bikin nambah nasi loh Karena emang seenak itu Rasanya enak Pedas, sedap banget Selamat mencoba Nah sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menyimak sampai selesai Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton